Kue keranjang atau yang dikenal juga dengan nama kue tutun menjadi panganan lazim yang disajikan saat perayaan Tahun Baru Imlek oleh masyarakat Tionghoa. Salah satu lokasi pembuatan kue keranjang di Bandar Lampung ialah milik Hasan Kurniawan yang ada di kawasan Sawah Lama, Tanjung Karang Timur. Dalam membuat kue berbahan dasar ketan dan gula ini, Hasan memberdayakan sejumlah warga sekitar. Cara mengolahnya pun butuh ketelitian. Lantaran ketan pilihan harus direndam lebih dari 12 jam. Lalu setelah ditiriskan, ketan masuk dalam proses penggilingan serta pencampuran gula pasir. Setelah adonan tercampur dengan sempurna, selanjutnya dimasukkan ke dalam wadah kaleng yang dilapisi plastik dan siap untuk dikukus selama kurang lebih 14 jam sampai benar-benar matang dengan warna kemerahan. Hasan, pemilik usaha kue keranjang ini mengaku, di tengah pandemi saat ini hasil penjualannya pun ikut berkurang. Sementara harga bahan pokok pembuatannya mengalami kenaikan. Agar tidak merugi, ia pun mensiasati dengan menaikkan sedikit harga penjualan kue keranjangnya seharga 24.000 rupiah per kilogram. Lebih kurang kita satu hari bisa seribu, seribu pis. Nah sekarang itu paling enggak cuma 700 pis per harinya. Harganya sendiri seperti apa? Kalau harganya tahun ini mau tidak mau lebih ada kenaikan dari tahun sebelumnya. Terutama ya harga ketannya yang agak lebih tinggi dari tahun kemarin. Usaha pembuatan kue keranjang merupakan usaha kuliner yang diwariskan secara turun-temurun bagi masyarakat Tionghoa. Sehingga panganan dengan rasa manis dan legit ini seolah menjadi panganan wajib yang disuguhkan dalam perayaan Tahun Baru Cina atau Imlek. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung